Intro Harapan tinggi untuk DPR baru Intro Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi utama DPR Melalui fungsi itu, mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan terjaga Itulah fatsun ketatanegaraan yang mesti dijunjung DPR juga pemerintah Itu pula yang akan merawat hubungan produktif lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Namun, dalam praktek selama 10 tahun terakhir Bisa dikatakan bahwa fungsi kontrol itu kerap absen dari kerja DPR Pengawasan parlemen dalam membangun check and balances sangat jauh dari efektif Hegemoni pemerintah yang sangat dominan berhasil membuat DPR Yang seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang tunduk Tak perlu jauh-jauh mencari contoh Ketika para elit di lingkar kekuasaan banyak mempertontonkan pengkhianatan terhadap undang-undang dan konstitusi Selama rangkaian pemilu 2024 lalu, parlementa menunjukkan kepedulian Kontrol mereka terhadap kebijakan dan perilaku yang nyata-nyata membungkam sekaligus merusak demokrasi majal Padahal, dalam konteks fungsi pengawasan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat teramat dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan pemerintah Terutama yang dirasa tidak berpihak pada rakyat Diperlukan keberanian anggota Dewan untuk bersuara lantang Menolak kebijakan yang cenderung ditujukan untuk melayani kepentingan kelompok alih-alih kepentingan rakyat Namun, parlement justru terkesan tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas Malah seperti menjadi tukang stempel pemerintah DPR selalu memilih peran sebagai protagonis terhadap pemerintah Dan tidak keberatan menjadi antagonis di hadapan rakyat Kehendak rakyat dinomor sekiankan Kehendak penguasa dinomor satukan Majalnya kekuatan parlement mengontrol kinerja pemerintah Membuat bandul kekuatan rakyatlah yang selama ini menjadi kekuatan oposisi Itu berulang kali dibuktikan dengan tampilnya kekuatan masyarakat sipil Baik di dunia nyata maupun alam maya lewat media sosial Yang tanpa ragu berhadapan dengan kekuatan kekuasaan Ketika ada kebijakan yang salah jalan dan salah arah Mereka lah sejatinya yang dalam beberapa tahun terakhir menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah Bukan DPR Catat sekali lagi Bukan DPR Mereka alih-alih menunjukkan kekuatan dan keberanian sebagai lembaga pengontrol Malah terkadang rela berhadap-hadapan dengan rakyat demi membela elit penguasa Kini anggota DPR periode 2024-2029 telah dilantik Dalam perspektif yang positif kita bisa menyambutnya sebagai sebuah kelahiran baru Dalam setiap kelahiran selalu menawarkan harapan baru Harapan untuk sebuah situasi yang tentunya jauh lebih baik daripada yang lalu-lalu Kita patut menaruh harapan besar itu karena DPR periode mendatang hampir separuhnya Diisi oleh muka-muka baru Meski itu bukan jaminan Tetapi setidaknya itu menciptakan kesegaran Baik dalam tingkah laku, kinerja maupun cara pandang mereka dalam berpolitik Kesegaran itu dibutuhkan di tengah kenyataan bahwa Postur DPR periode 2024-2029 tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya Fakta yang tidak diingkari saat ini ialah Hampir 80% kekuatan di DPR bakal dikuasai pemerintah sebagai imbas Bergabungnya mayoritas partai politik ke dalam koalisi pemerintah Ketimbang putus harapan, tidak ada salahnya kita berharap kepada muka-muka baru itu Kita ingatkan mereka agar tidak mengulang lagi kisah suram tentang absennya pengawasan DPR Begitupun cerita kegagalan parlemen dalam mengontrol tindak tanduk kekuasaan Itu seharusnya diakhiri Wahai para anggota Dewan yang terhormat Yang kemarin dilantik dengan hikmat Akhiri pat gulipat politik Yang bisa membuat tugas dan fungsi Anda sebagai wakil rakyat tergadai oleh kekuatan elit Jangan hianati suara rakyat yang telah memilih Anda Dengan malah mempertontonkan tindak tanduk serupa dengan para pendahulu Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa Untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih yang masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Kita mau coba bertanya juga Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Hoyrul Umam Mas Umam selamat pagi Selamat pagi Mas Leonor Pagi Pak Hoyrul Mas Umam ada 580 anggota DPR yang kemarin sudah dilantik dan hampir separuhnya adalah wajah baru, bukan lulagi-lulagi. Kita berharap ada penyegaran di DPR. Pertanyaannya adalah, dengan kondisi politik terakhir, banyak orang menyebut ini akhirnya nanti fungsi penyeimbang antara DPR dan pemerintah kelihatannya akan sulit berjalan karena mayoritas ada di dalam DPR. Anda melihatnya seperti apa, Mas Umam? Ya, setelah ini memang dinamika politik pasca Pilpres 2024 yang lalu menunjukkan gejala menguatnya majoritarian presidensial itu. Dan hal itu terkonfirmasi dengan tergagungnya berbagai kekuatan politik dan hanya menyisakan satu, dan satupun sekarang PDIP tampaknya masih dalam proses negosiasi dan juga kompromi, walaupun kemudian berada di luar kekuasaan, tampaknya posisinya tidak segarang ketika PDIP berada di luar pemerintahan ketika Presiden SPI dulu berkuasa. Nah, oleh karena itu ini tentu menjadi sebuah tata serius. Kita berharap evaluasi dari 9 tahun atau 10 tahun pemerintahan Jokowi dalam konteks tertentu memang evaluasi hadirnya pemerintahan yang efektif, stabilitas politik tentu cukup positif. Tetapi ketika kita bicara tentang konteks bagaimana produk legislasi, kemudian karakter demokrasi, di level DPR muncul gejala yang semakin kuat, yaitu autocrat legalism. Nah, proses pembahasan aturan perundang-undangan yang seharusnya melibatkan partisipasi publik, itu tidak banyak terjadi, terutama di undang-undang yang memang cukup krusial, cukup sensitif. Misalnya undang-undang KPK, undang-undang Omnibaslo, termasuk undang-undang IKN, seolah-olah kemudian terorkestrasi semitian rupa. Nah, ini seharusnya betul-betul menjadi catatan serius, jangan sampai memang dalam konteks supaya menghadirkan efektif government itu cukup baik. Tetapi dalam konteks jangka panjangnya produk dari efektif government yang berkarakter majoritarian, presidencialism itu, jangan sampai justru memperkuat atau merkorok karakter totalitarian di dalam pembang demokrasi yang seharusnya lebih transparan dan juga lebih akuntab. Mas Umam, kalau kita melihat pemberitaan kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Pahlaw mengatakan bahwa walaupun mendukung pemerintah, tapi kritik juga akan dilakukan, kata Surya Pahlaw. Dikatakan apa salahnya kalau kami juga menyertakan pikiran yang mengkritisi, yang mengingatkan dengan satu keyakinan dan harapan. Pertanyaannya Mas Umam, di tengah kondisi sekarang, ada tendensi bahwa ketika ada pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, itu langsung dianggap berseberangan, berlawanan. Apakah kemudian DPR yang kita tahu mayoritas anggotanya berasal dari partai yang bergabung dengan pemerintah, akan bisa berfungsi? Atau jangan-jangan nanti kita bisa lihat lagi peristiwa seperti 22 Agustus lalu, pada saat revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya digagalkan rakyat yang turun ke jalan. Seperti apa Mas Umam? Ya, memang gejala yang muncul selama ini itu cukup menunjukkan upaya konsolidasi kekuasaan yang cukup, apa ya, dalam konteks tertentu cukup solid. Tetapi kemudian di sisi yang lain, kemudian menghadirkan sebuah tren kemunduran demokrasi yang signifikan. Bagaimana kemudian perbedaan di dalam konteks cara pandang kebijakan, kemudian pilihan-pilihan politik dianggap sebagai antaman, dan kemudian berimplikasi pada hadirnya operasi politik atau penggunaan instrumen kekuatan hukum yang tampaknya menjadi alat kekuasaan untuk mendisiplinkan dan juga menetralisir pentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan. Nah ini sekali lagi, memang nanti akan semuanya cukup banyak ditentukan oleh karakter kepemimpinan presiden yang baru. Karena political rule of the top political leader itu seringkali menjadi kunci. Apakah misalnya Pak Prabowo dalam konteks tertentu memberikan ruang yang setara, dalam konteks ruang kritis bagaimana kemudian kritik dan masukan disampaikan. Terutama memang dalam bicara, kalau misalnya kita bicara faksun kekuasaan, mereka yang berada di dalam pemerintahan memang sepatutnya tetap berada dan disiplin di dalam barisan. Tetapi, kalaupun ada kritik yang sifatnya fundamental, sustansial, saya pikir itu tidak masalah untuk disampaikan. Tentu dalam koridor yang konstruktif ya, bukan karakter kritik yang destruktif. Karena kalau misalnya karakternya destruktif, tentu dalam konteks kedisiplinan di dalam pemerintahan menjadi perdebatan. Nah ini yang perlu dicermati dengan baik, jangan sampai kemudian atas nama koalisi, tetapi fungsi check and balances di DPR itu tentu tidak berdala. Ini pertanyaan terakhir mas, ini sempat dikatakan pernyataan ini oleh anggota DPR di periode yang lalu. Yang mengatakan bahwa kalau ingin membuat undang-undang langsung jadi, jangan bicara kepada kami Korea-Korea ini, pakai istilahnya itu. Langsung kepada Ketua Umum. Pertanyaannya mas Umum, 580 anggota DPR ini apakah akan berani menyuarakan suara rakyat kalau misalnya itu sampai harus berhadapan-hadapan dengan aspirasi partainya? Iya memang itu tidak mudah, karena memang mekanisme di dalam sistem kepartian kita masih meletakkan akuntabilitas kekuasaan para anggota DPR itu terletak pada ketundukan mereka, kepada pimpinan partai, pada loyalitas dan juga militansi partai. Karena memang mekanisme tidak diberikan ruang bagi masyarakat, pemiliknya konteksnya, untuk melakukan evaluasi terhadap pilihan-pilihan mereka. Berbeda kalau misalnya kemudian di sejumlah negara ketika kemudian ada mosi tidak percaya terhadap sikap politik, kebijakan, kemudian masyarakat bisa mengumpulkan dukungan dan kemudian berpotensi menjadi bagian dari mekanisme PAW yang bisa diproses oleh KPU. Tapi di sini kan tidak. Nah itu yang kemudian membuat, partai-partai kemarin ada beberapa kejadian, belum dilantik pun sudah di PAW. Dan itu kan sama sekali tidak menterminkan karakter demokrasi elektoral ya, yang memang berbasis pada partisipasi publik, pada aspirasi rakyat. Nah ini yang betul-betul menjadi catatan awal yang cukup serius pada sistem kepartian kita. Apapun kondisinya kita tetap harus berharap ya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang baru ini benar-benar ingat kepada sumpah atau janji jabatan bahwa mereka mewakili kita semua rakyat untuk mencapai aspirasi bangsa. Terima kasih Mas Koyro Umam sudah mencerahkan kami selamat pagi Mas. Mas Umam, Mas Koyro mengatakan ya itu susah ya kalau kemudian mekanismenya kan anggota DPR yang adalah kader partai akhirnya sulit misalnya untuk benar-benar membela aspirasi rakyat kalau misalnya pada suatu saat itu berhadap-hadapan dengan aspirasi partainya. Sebetulnya kan undang-undang itu sebetulnya sudah memberikan kelengkapan yang cukup kepada DPR untuk bersuara. Namanya juga parlemen. Parlemen itu kan berasal dari parle. Parle. Artinya bicara. Dengan demikian ketika pembicaraan itu dilakukan maka dia dilindungi oleh undang-undang. Mestinya tidak perlu takut dengan tekanan apapun asal yang disampaikan itu adalah pernyataan yang masuk akal, yang benar, yang sesuai dengan kehendak rakyat. Bukan yang mengarang-arang, membuat fitnah, dan sekadar berbicara. Tapi kan kenyataannya ada beberapa kali kejadian orang yang berani kritis, vokal begitu di PAW ya Mas Koyro? Nah itu yang harus dijelaskan oleh partai politik. Jadi partai politik punya pertanggung jawaban kepada konstituen. Punya pertanggung jawaban terhadap rakyat yang memilih calon yang sudah dia sediakan. Jadi kepatuhan terhadap rakyat itu jauh melampaui kepatuhan terhadap institusi apapun. Itu harus prioritas pertama itu ya? Betul. Itulah kenapa kemudian undang-undang diberikan. Kekebalan mereka dalam berbicara tanpa bisa dituntut itu diberikan. Karena apa? Karena anggota DPR itu memang menyuarakan publik, menyuarakan suara rakyat. Itu sama ketika pers yang katakanlah punya spirit bahwa kesetiaan pertamanya kepada publik, maka kebebasan pers diberikan, dilindungi, dijamin oleh undang-undang. Harus dijaga. Itu pula yang dilakukan terhadap DPR. Supaya apa? Fungsi DPR sebagai pengawas, sebagai pengontrol. Karena ada tiga fungsi utama. Yang pertama membuat undang-undang, yang kedua fungsi anggaran, menetapkan anggaran. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah fungsi pengawasan termasuk di dalamnya adalah kontrol, memberikan checks and balances. Nah ketika fungsi itu lemah, ya berarti rakyat yang menghendaki suara yang berbeda, rakyat yang tidak puas dengan berbagai kebijakan, seperti tidak punya saluran. Faktanya tadi Mas Umam juga menegaskan, Mas Kohar, bahwa 580 anggota DPR yang baru ini, hanya satu partai mungkin, yang mungkin juga tidak jadi ada di luar kekuasaan. Semuanya berhimpun bersama-sama. Kalau kemudian tukang stempel, seperti yang kita lihat di periode yang lalu, itu terjadi lagi, maka kita rakyat, Mas Kohar dan saya, bisa berharap kepada siapa? Karena wakilnya mungkin tidak bisa diharapkan. Terlalu banyak saluran sekarang. Jadi banyak saluran yang digunakan untuk berkeluh kesah, untuk curhat, untuk protes, yang ternyata tidak kalah efektif kok, bila dibandingkan dengan saluran-saluran resmi. Tapi alangkah malangnya, kalau ada sebuah negara yang undang-undangnya sudah mendesain negara itu menjadi negara demokrasi, tetapi ternyata tidak ada yang menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Ini kan repot. Nah, suara-suara mereka yang kemudian berhimpun di dunia maya, di media sosial, di media, di podcast, itu akhirnya menjadi suara yang seperti suara yang murni, suara yang original, yang akhirnya justru dipakai sebagai suara-suara penekan untuk kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Parlemen jalanan cuma itu di dunia maya begitu ya? Betul. Nah, kalau seperti ini terus, maka sebetulnya ya wajar kalau kemudian indeks demokrasi kita tidak akan pernah beranjak, naik dari yang kondisi sekarang. Kondisi sekarang kan kita rankingnya turun terus nih. Dua tahun terakhir kita berada di peringkat 50 ke atas, sekarang peringkat 56 dalam indeks demokrasi. Kita, tapi kan harus berharap ya Mas Korya, DPR sudah baru, dan dalam waktu berapa, sekitar 18 hari lagi ya, kita akan melihat eksekutif yang baru, presiden yang memiliki pemerintahan baru. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian eksekutif yang baru itu bisa benar-benar menjadikan DPR, bukan tukang stempel lagi, benar-benar bisa memperlakukan DPR bersikap seperti sparing partner, yang memang ketika mengkritik pun itu tidak dimusuhi, tidak dimatikan begitu. Ya, apa yang terjadi pada DPR yang lalu adalah sebuah contoh bagaimana ketika mereka ini berbeda atau mengingkari suara rakyat, suara sebagian besar rakyat, maka mereka dituntut pertanggung jawaban secara langsung hari itu juga oleh rakyat. Apa yang terjadi ketika demo Undang-Undang Revisi Undang-Undang Belkada, demo ketika Revisi Undang-Undang KPK, itu adalah sebuah wujud ketika ada suara-suara yang tersumbat, suara-suara yang dicuekin, suara-suara yang tidak pernah didengar, maka muncullah hal-hal seperti itu. Nah, apa akibatnya? Ledakan. Seperti kayak menyimpan bom waktu. Nah, itu yang tidak boleh. Maka sistem demokrasi dimanapun, itu harus ada yang namanya checks and balances. Harus ada yang mengontrol, harus ada yang menjadi penyeimbang. Kalaupun institusi politik semua ngeblok menjadi satu, maka masih ada institusi-institusi lain. Kekuatan-kekuatan lain, kekuatan sipil. Pada baru itu kan semua mengelompok menjadi satu. Tetapi, toh rakyat juga masih bisa menewarakan. Akhirnya mampu bergerak, mengonsolidasikan dirinya, sehingga terwujudlah reformasi seperti sekarang. Terwujudlah demokrasi seperti sekarang. Kita harus jedadah lalu, Mas Kolar, dan Memisa Tetaplah Bersama Kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Mas Kolar, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Menado, Sulawesi Utara. Ada Pak Royke. Pak Royke, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Royke. Bagaimana Pak, Anda punya harapan tinggi kepada DPR yang baru? Atau seperti apa pendapat Anda? Silahkan Pak. Mestinya, sebagai pembagian terkecil dari layar Indonesia, punya ekspektasi tinggi. Dengan dilantiknya kemarin, para wajar layar, saya menurut Bung Leo dan Norasumber, yang mungkin saya tidak sempat dengar namanya. Tapi paling tidak, saya melihat juga di sini ada keraguan. Karena Sumer dan Bung Leo, serta beberapa termasuk yang tadi, ya tadi saya mendengar. Ini mestinya kan kalau bicara parle, untuk orang bicara. Bicara proses demokrasi. Sementara, kita harus tahu juga bahwa ada koalisi, ya kan? Kemarin kan ada koalisi Indonesia Maju dan lain-lain. Ini, menurut saya, menjadi berbahaya dari aspek perimbangan, dari aspek pengawasan DPR RI. Ini berbahaya. Sebentar ketika ada kebijakan dan ada orang yang ingin bicara dengan tingkat kekritisan yang tinggi, sementara di dalam, ada pemain-pemain yang notabene akan membackup itu, memblok itu. Seperti contoh, ada rancangan undang-undang perampasan aset. Ini penting. Mestinya sebelum tanggal 20, sebelum tanggal 20 ini, mestinya sudah digenjot. Agar nanti sebelum terkontaminasi para teman-teman kita yang masih baru itu, yang notabene mereka dianggap masih steril, dengan pola berpikir bahwa mereka akan menjadi kritis di dalam DPR RI. Ini penting sekali untuk digenjot. Kalau sebentar pekerjaan, sebentar resim sudah bergerak, akhirnya di sana bisa juga terjadi tawar-menawar. Bisa ada posisi bargaining A, B, C, dan lain-lain. Ini penting. Saya menganggap, saya masih mempunyai ekspektasi bahwa teman-teman DPR RI yang dilantik, yang masih baru 44% ini, mampu menyuarakan aspirasi raya dan mampu bergerak untuk kepentingan pro-raya. Saya kira itu saja. Baik. Terima kasih Pak Royke untuk pendapat Anda dari Menandu, Selawesi Utara. Di belakang Pak Royke ada pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Dong Leo Bangkohar. Selamat pagi, Pak Bion. Silahkan Pak pendapat Anda, Pak. Jadi begini, Dong Leo Bangkohar. Metro Merkisuar yang kita bangun dari publik lewat kursi parlement ini, menurut saya adalah ini wajah baru yang dikatakan notabene ada hegemoni politik, kekuasaan yang dibangun oleh kompok-kompok partai penuasa. Persoalannya adalah ketika rakyat mengubarkan perang terhadap proses demokrasi sendiri, maka di sini ketua partai inilah yang harus berperan kepada anggotanya untuk menekan sehingga ada proses check and balance di parlement dalam rangka kebijakan-kebijakan yang tidak pro-demokrasi dan pro-rahyak, Bang Leo Bangkohar. Itu satu. Lalu yang kedua, evaluasi kajian politik secara demokrasi. Ketika 1999, ini saya sampai di seterum loh, Bang Leo Bangkohar, bagaimana perbutuhan kantor DPP-PDIP di Anu, di sini. Sehingga saya mengatakan bahwa hidup baru yang dibangun oleh anggota Dewan ini tidak lebih sabar dengan pola-pola tahun yang kemarin. Karena kunci di sini, saya pernah direkol jadi anggota DPR loh, gara-gara satu kal melawan satu krisen liman ekskutif loh, Bang Leo. Jadi, di sini kuncinya adalah, kalau ingin ada perimbangan, ketua umum partai inilah yang harus berperan. Mereka takut direkol, mereka bakal dari sana. Dan saya yakini bahwa mereka balik politik jadi anggota DPR di sana. Karena saya pemain juga, Bang Leo Bangkohar. Jadi, pimpinan parpol ya yang harus ber tindak ya. Ya, kesimpulan kita, Bang Leo Bangkohar, kita tidak bisa berharap banyak terhadap anggota DPR baru ini. Kita bisa berharap, sudah lah. Mereka membangun koalisi yang besar. Ini rezim yang dibangun, rezim baru ini yang dibangun. Jadi, kita tetap harus terus mengawasi anggota DPR yang sekarang baru dilantik. Terima kasih, Pak Bion, dari Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang, Pak Bion, ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonar Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu Indra? Silahkan. Mau komentar dulu ini. Batik yang dipakai Bung Leonar Samosir asik banget. Asik ya, Bu? Kenapa, Bu? Motifnya itu lain dari yang lain. Nah, lalu untuk editorial hari ini ya, Bu Kami memang mempunyai harapan tinggi untuk DPR, itu yang idealnya. Ya, kalau saat ini para konstituen, kita yang di bawah ini, katakanlah sudah makin pandai dan berani, kami berharap para wakil rakyat yang dilantik kemari itu, Kalau dikatakan makin pandai, ya mereka, beliau-beliau itu sudah tentunya pandai. Tapi, makin menyadari, makin sadar untuk apa mereka dilantik. Seperti tadi dikatakan oleh yang pertama dan kedua itu. Tapi, mungkin ini, ongkos politik ini tidak makin murah saat ini. Iya, tapi mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan yang 50% itu petahana. Beliau-beliau itu sudah sadar dan mau berlaku indah untuk tetap memperjuangkan aspirasi rakyat. Baik. Dan, mudah-mudahan sudah bisa dengan, bagaimana ya, dengan lihei untuk menyampaikan kebijakan dari partai politik asalnya. Nah, itu karena mudah-mudahan biaya yang tidak murah itu sudah, katakanlah terlunasi. Baik. Dan yang baru ini, kami harap sudah lebih pandai dari yang sebelumnya. Dan bisa memberikan harapan tinggi yang kami inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra, di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Bu. Bu Indra menyoroti, Mas Kohar, biaya politik tidak murah ya, katanya. Jadi, mungkin harus dalam tanda petik mengembalikannya. Tadi, Pak Bion dan Pak Royka mengatakan, kuncinya ada di pimpinan-pimpinan parpol loh. Jangan takut di-recall, katanya. Bagaimana, Mas? Ya, jadi proses demokrasi kita memang sedang terus menerus menuju pematangan. Tetapi ada yang mengatakan bahwa semakin ke sini, ada upaya untuk memukul mundur demokrasi. Dan itu tercermin dari beberapa survei, indeks demokrasi kita yang menurun. Yang salah satu diantaranya adalah kebebasan yang semakin menyusut. Kebebasan sipil menyusut, termasuk kebebasan dan keberanian para wakil rakyat untuk bersuara, menyuarakan apa yang sebetulnya menjadi kehendak rakyat. Untuk bicara apa adanya? Bicara, bukan bicara apa adanya, bicara sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan harapan dari rakyat. Jadi, sebetulnya DPR itu juga punya fungsi sebagai kanalisasi, bagi proses-proses politik yang terjadi, supaya dia menjadi proses politik yang tidak liar. Nah, kalau proses politik dibiarkan terus-menerus liar, ya itu akan terjadi ledakan-ledakan yang suatu saat akan semakin sulit untuk dikontrol. Supaya itu tidak terjadi, maka ya wahai wakil rakyat, bersuara lah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Kalau kata anak muda sekarang, makin ke sini kok makin ke sana? Supaya itu tidak terjadi, kita harus jeda dahulu, Mas Guar dan Bumisa, tetaplah bersama kami, editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan epepper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, tentunya harapan itu harus kita lambungkan setinggi-tingginya. Tapi kan kita memang juga harus realistis ya, melihat kondisi yang ada sekarang. Apakah dalam kinerja DPR yang baru ini, kita nanti bisa melihat sesuatu yang benar-benar berbeda dengan DPR yang baru saja digantikan. Apakah kita masih melihat ada anggota-anggota Dewan yang benar-benar berani berbicara, membela kepentingan konstituennya, yang mempercayakan kursi itu ke mereka, ke dia, walaupun misalnya itu harus berhadapan-hadapan dengan partainya. Ya, mestinya tidak harus berhadapan-hadapan. Partai itu mestinya harusnya mensupport. Harusnya. Mensupport anggota-anggota-anggota-anggota-anggota di Dewan yang betul-betul menyuarakan suara rakyat. Karena dengan begitu akan diikat, akan diingat oleh publik partai tersebut. Dan ketika pemilu yang akan datang, partai tersebut akan dipilih. Itu ibaratnya sudah kampanye duluan itu ya? Betul. Sebetulnya kampanye terbaik bagi partai politik itu adalah ketika para wakilnya di DPR itu konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Konsisten saja. Konsisten, kemudian setelah itu punya terbosan-terbosan baru, undang-undang baru, memperjuangkan, betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat banyak. Maka ketika dia diingat, kampanyenya kemudian bisa didaftar nih. Betul. Inilah partai kami, inilah wakil-wakil kami, selama dia di DPR, omongannya apa saja, kami konsisten, kami melakukan ini, dan itu menjadi sebuah kampanye. Sehingga tidak perlu keluar biaya politik yang besar. Terlalu besar, betul. Tidak perlu keluar sampai 20 miliar, 25 miliar, atau belasan miliar, puluhan miliar. Cukup mengguna, tetap harus keluar biaya untuk logistik, tetapi dia akan tertolong oleh sebuah sikap, langkah, kinerja, yang wakilnya ada di DPR. Jadi, etalasenya partai politik itu sebetulnya di DPR, karena itu ya mestinya dia sanggup memainkan peran-peran yang sangat penting, yaitu salah satu diantaranya adalah pengawasan. Menjadi penyeimbang. Saya jadi ingat, ya, ini 30 tahun yang lalu itu disampaikan oleh Cendekiawan Nurhalis Majid, Cak Nur, tentang apa yang disebut dengan oposisi loyal. Cak Nur itu mengatakan oposisi loyal itu dibutuhkan. Dari semua sistem demokrasi itu butuh check and balances. Nah, salah satu bentuknya adalah oposisi loyal. Oposisi loyal itu seperti apa? Yang tidak sekadar to oppose gitu, tetapi juga to support. Jadi, ketika ada yang harus disupport, ya memang harus disupport. Baik secara formal melalui partai politik, atau melalui suara-suara yang disampaikan di luar. Tidak ada istilah pokok E begitu ya? Tidak ada istilah pokoknya. Karena memang kita kan sering disebut tidak menyediakan, tidak mengenal istilah oposisi. Karena itu mungkin yang paling tepat adalah menggunakan istilah Cak Nur. Oposisi loyal itu pernah dipraktekan juga oleh Cak Nur. Tahun 1971 Cak Nur mengatakan, Islam yes, partai Islam no. Tapi tahun 1977 Cak Nur kampanye untuk partai persatuan pembangunan yang notabene berasaskan Islam waktu itu. Nah, mengapa ketika ditanya, kata Cak Nur, saya ingin memompah ban yang kempis. Atau ban yang dikempiskan. Nah, ban yang dikempiskan ini adalah untuk penyeimbang. Ibarat dia adalah roda. Maka ketika salah satu ban yang kempis, ya dia harus dipompah. Tapi fakta bahwa partai itu semua, hampir semua sekarang, atau bahkan nanti jangan-jangan semua bergabung ke kekuasaan, bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan ini? Ya, kan masih bisa bersuara kritis. Partai masih bisa bersuara kritis, partai masih bisa bermusyawarah. Seperti yang terjadi ketika di revisi Undang-Undang Pilkada. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Akhirnya bisa berubah juga ya? Meskipun semua partai politik sudah berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Sudah mulai mengikatkan diri. Tetapi kan salah satu atau dua di antaranya kan kemudian bisa berbeda dan mengajak musyawarah yang lain yang akhirnya didengarkan juga. Karena tekanan rakyat juga sih. Betul. Jadi proses-proses antara tekanan rakyat, lalu kemudian ada yang bersuara kritis di dalam, nah ini kalau bisa berkolaborasi maka akan menghasilkan sebuah kebijakan, sebuah keputusan, sebuah Undang-Undang yang akan bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Bukan hanya untuk kepentingan sekelintir, tapi juga untuk kepentingan yang paling penting, kepentingan rakyat. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga jangan dianggap sesuatu yang bertentangan begitu ya Mas Kolar ya. Karena kita memberikan peringatan ini kan supaya kemudian tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa yang lama pada saat DPR lebih banyak jadi tukang stempel. Kita harap apa yang kita sampaikan ini membuat kemajuan bagi DPR. Mas Abdul Kolar, terima kasih. Sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Memisah dengan dilantikan anggota DPR RI kemarin, periode 2024-2029 didominasi wajah-wajah baru diharapkan akan memiliki kinerja jauh lebih baik daripada anggota DPR periode yang lalu. Kalau dalam 10 tahun terakhir DPR seolah kehilangan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, maka anggota DPR yang baru diharapkan mampu mengembalikan muruah parlemen sebagai pengawas dan kekuatan penyeimbang bagi pemerintah. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.